Intro Hai hai everybody, good morning with me teacher Sarah in English today Nah, today we are going to talk about lesson 3 It's about good morning, say it together Good morning, good job Okay, now anak-anak and me, exactly We are going to study about vocabulary, okay The first one, repeat after me, okay Sun, good job, say it Sun, good job And then, moon And then, moon Good job Star, say it Stars, okay And then, what is this? Sky, say it Sky, wow, you are so great And what is that? Night Night, yeah And then, the last one is morning Say it Morning Nah, itu adalah vocabulary yang anak-anak pelajari today Jadi, supaya vocab bahasa Inggrisnya tambah banyak, anak-anak harus hafal ya, oke Good job Sekarang, waktunya untuk anak-anak untuk open your English chess book Your English chess book Page 24 Page 24 Sudah? Atau lihat yang seperti di screennya anak-anak yang gambarnya seperti ini ya, yang student book ya Nah, kita akan melakukan kegiatan word chess It's about listen And then, number You are going to listen And after that Memberi nomor di kotak berdasarkan audio yang Misera akan putarkan, oke Sekarang, Misera will play the audio And then, you need to listen carefully And write the number Lesson 3 Good morning Track 11 Word chest Page 24 A Listen and number Number 1 Night Good night Good night Number 2 Clouds They are clouds Number 3 Moon It is the moon Number 4 Morning Good morning Number 5 Sun It is the sun It is the sun Number 6 Stars They are stars Okay, the audio was finished And then, anak-anak sekarang waktunya untuk numbering Atau sudah selesai Atau sudah selesai Okay, sekarang kita mau koreksi bersama-sama ya Number 1 Number 1 Tadi sudah Night It is night Good job And then, the next is Cloud It's a cloud Kemudian number 3 Moon Good job It's a moon And then number 4 What is that? Morning Yeah, it's a morning And then, number 5 Sun It's a sun And the last number is stars Good job Sudah benar semua? Yang sudah benar, hebat Yang belum benar, boleh diperbaikin ya Di bukunya, boleh dirubah Now, we are going to sing about good morning About good evening So, are you ready? Yes, absolutely Good morning to you Good morning to you Good morning, dear friend Good morning to you Good evening to you Good evening to you Good evening, dear friend Good morning to you Good morning to you Good morning to you Now, it's your turn to sing that song Okay, we are going to discuss about good morning, good afternoon, good evening, and also good night Nah, kira-kira Kalo good morning itu Kapan sih waktu menggunakannya? Coba liat gambar di samping ini Benar sekali Good morning digunakan saat jam 6 am until 12 am Nah, benar So, you can say good morning to daddy You can say good morning to mommy Ketika waktunya menunjukkan waktu tersebut Nah, bagaimana dengan good afternoon What time you can say good afternoon Afternoon bisa dibilang atau bisa diucapkan pada saat Benar sekali 1 pm until 6 pm Don't forget Don't forget You can say good afternoon when that time And how about evening? Good evening Misalnya Good evening, grandpa Good evening, grandma Or Good evening, my little sister Kapan waktunya? Coba liat di sini Waktu yang tepat untuk mengucapkannya adalah When the time show 6 pm until before bedtime You can say good evening Good evening, my little sister Good evening, mom Seperti itu ya And then the last Good night Benar When exactly the time that we must say good night Good night Good night bisa diucapkan saat jam seperti ini Saat kita mau tidur atau bedtime So you can say good morning, good night dad I wanna sleep And you can go to sleep Seperti itu ya Nah, itu tadi penggunaan dari macam-macam Good morning, good evening, good afternoon And also good night Ibu harap anak-anak mengerti ya di rumah Dan boleh praktekin kepada anggota keluarga yang lain Praktekin bagaimana cara mengucapkannya Atau mengucapkannya Oke? Thank you Oke, look at the picture there Ini adalah contoh percakapan yang membahas tentang Good morning, good night, or good afternoon, or good evening Coba lihat gambar yang pertama Picture number one Coba ada gambar siapa di sana Ada gambar Dad And also sun Nah, di sana Coba lihat Ada tulisan jam Atau pukul 8.30 am Nah, kalau 8.30 am itu Berarti masih pagi Kalau masih jam 8 pagi Anak-anak ucapkan apa? Ucapkan good night Atau ucapkan good morning Benar sekali Benar sekali Kita mengucapkan good morning Sekarang Misera akan bacakan yang number one Good morning Kemudian Anak laki-lakinya menjawab Good morning Dad Seperti itu ya Sekarang coba lihat yang nomor 2 Sudah tahu kan nomor 2 yang mana? Nah, coba lihat itu ada gambar siapa Who is there? Who are there? Ada mommy and also sun Coba lihat jamnya Di situ ada jam menunjukkan 9pm Atau 9pm Nah, 9pm itu dia masih morning or night or evening or afternoon Lihat anak laki-lakinya ada di mana? Ya, it's bad time So, when you want to go to sleep You say good night Good job You say good night Sekarang misera akan bacakan Good night Kemudian dijawab oleh anaknya Good night Nah, itu ya Ingat penggunaannya Kalau pagi Itu mengucapkan good morning Kemudian kalau waktunya tidur Mengucapkan good night Okay Okay, it's time for listening test Anak-anak akan talk Kemudian listen Kemudian akan read aloud together with me Sekarang misera mau play Boleh sambil talking ya Supaya paham Track 12 Listening Chest Page 25 See Talk Listen And read Goodbye, Mom Goodbye, Rachel Good morning, Amy Morning Good morning, girls Good morning, Mr. Ellis Okay Thank you for listening And talk together It's time for recalling lagi Misera pengen tahu tadi Anak-anak konsentrasi gak ya listeningnya Kita lihat yang disini Nah, ini gambarnya sama nih Tapi tidak ada conversationnya Coba let's take a look The first picture Ada Mom And ada Amy Kemudian Apa sih yang diucapin Tadi apa? Good Goodbye, Mom Good job And then maminya jawab apa? Goodbye, Rachel Seperti itu Kemudian Let's take a look The second one Disini Rachelnya Bilang sama seseorang Dia bilang apa? Lihat ada matahari disana She said Good morning, Amy Good morning, Amy Kemudian emminya jawab apa? Kalau ditanya Good morning Kemudian dijawab Morning The last picture Tadi sesuai dengan conversationnya Mr. Alice bilang apa? Good morning, girl Kemudian the girlnya Answer Good morning, Mr. Alice Nah Sekarang Untuk Lebih pahamnya lagi Miss Sarah punya Three Questions Dan disini ada Picturesnya Tadi yang pertama It's A Mom It's Mom And then the second one Rachel And then The last one Tadi siapa? Namanya Mr. Alice Yes Good job Coba lihat yang nomor satu Mom Bilang apa? Hello Atau goodbye tadi Sama Rachel See Say Goodbye Good job Yang bisa jawab Hebat Sekarang the second one Good morning Atau good afternoon Yang dibilang Rachel Sama temennya Good Morning Good job And then the third one Mr. Alice Kan ketemu sama Anak-anak perempuan Apa yang dibilang? Good night Atau good morning Tadi berdasarkan percakapannya Good morning Bener sekali Nah ingat ya When somebody Say it Like good morning Or good evening Or good afternoon Or good night Anak-anak juga harus Membalas Sapaannya Dengan Juga menggunakan Good morning Atau good night Dan masih banyak lagi Tadi Bersambung Tadi Tadi Tadi